Pertama kalau ada masalah itu kita mengadu ke KDI, nggak ada respon Itu kita mengadu ke organisasi tadi Tapi sekarang banyak loh Sekarang itu nggak masalah pekerjaan Yang penting kita bahagia Sama temen itu kita itu rukun Kerja secapek apapun, pasti bahagia Penting semangat Penting semangat dari Mas TKI Senior Apapun pekerjaannya, kalau kita itu ikhlas, senang hati Insya Allah Kita itu nyaman kerjanya Masih seberat apapun, pasti nyaman ya teman Kalau di luar itu, ya seromusa ya nggak Kelan bun Ini jagung-jagung nggak ngono, Mas Senior Mas Pak Ijo Susuhnya itu kok seperti kandang bubrah Maksudnya akhirnya udah mampan Udah mampan, udah mampan Udah mampan, udah mampan Gue suatu saat nanti mesti kangen tempat ini Oh iya loh, kamar gue, hotel Ya hotel kamarnya ya Fasilitasnya apa ini? Enak, hape, musiknya enak, terus Komplek lah ini Ini minyak anti lue kayak Kayak minyak wangi bos Ini loh, ini minyak anti lue ini Kayaknya diusahannya benar-benar Mas TKI Senior Gimana perasaan Anda Sebentar lagi mau bertemu Bersama sanak keluarga Perasaannya Campur aduk Ya Senang Terus Ada susahnya Susahnya Nggak ninggalin teman Sudah 6 tahun Bersama-sama Ya Ada senang ya Ada susah Terus besok ini Rentananya jam berapa itu? Dari pabrik Berangkat perjalanan jam 6 Jam 6 ya Terbangnya pesawat itu jam 9 Jadi mas Mas TKI Senior ini Sudah Sudah berapa tahun mas? Disini 6 tahun Disini 6 tahun Yang dulu? 3 tahun Yang dulu itu pabrik apa mas? Yang pertama kali itu Pabrik Darulang sampah Darulang sampah Dimana itu? Di Mioli Mioli ya Itu Pekerjaannya apa ya? Mengungutin sampah Ngasak Oh ya Oh ya nemu harta karun Itu Kalau untungnya itu Seperti itu mas Nemu Ya untungnya ya nemu Cuma gajinya sedikit Gajinya itu berapa? Waktu dulu itu Tahun-tahun berapa itu? Dulu itu Waktu kerja Jam 8 Sampai jam Setengah 10 Itu saya Cuma Menerima gaji 17 ribu Baik 17 ribu Itu gaji pokoknya Berapa loh? Gaji pokok itu dulu Tahun 2011 itu Nggak salah 17 ribu Enggak 16 ribu Lupa saya Udah 2016 16 16 800 Atau 16 200 Kurang lebih Jelek Kalau disana gajinya itu Banyak tipu-tipu Secara kerjanya mas Itu seperti apa? Kira-kiranya itu Buat mas Mas Junior Kerjanya ya Berdiri Cuma Cuma milihin barang Mana yang didarulang Misalnya itu seperti Botol plastik Besi Apa Alumi Ya Intinya berdirilah Barang-barang yang bisa didarulang Itu Orang Indonya berapa itu? 16 Sama kayak sini 16 16 juga ya Terus itu Sampai 3 tahun itu? 3 tahun Nggak habis kontrak Nggak habis kontrak itu Kenapa itu? Dulu itu Menuntut 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 hak Menuntut hak ya Karena itu Nggak sesuai gajinya Menuntut hak Itu Ya ini Buat Buat Pemula ini Ini masnya ini ya Menuntutnya itu kemana mas? Ke KDI apa? Dulu ke KDI pernah Ke KDI Ke KDI Ke KDI KDI juga pernah Cuman ya Nggak Nggak berhasil Nggak berhasil Itu Faktornya apa? KDI kan Ibaratnya itu kan Bapaknya Kita-kita Tergantung orangnya Ke Taipei Ketemu temen Terus dianjurkan Ikut Organisasi itu Dulu Di bawah pengadilan Yang ngurusin itu Sudah pekan ipit lagi Itu yang ngurus itu Tiwa 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 yang masih ada itu? Ada Sampai Sekarang ada ya? Ada Di seluruh Taiwan itu? Ada Tiwa Yang ngurus itu Dulu Tiwa Dan itu Berhasil Berhasil itu? Ya kan betulah berhasil Itu terus Di apakan itu? Uangnya ya cair Uangnya Semuanya cair Berapa itu? Orang 16 Orang 16 itu Semuanya cair Kira-kira itu berapa? Kira-kira Ada yang dapat 70 Ada yang dapat 60 Tergantung kerjanya Karena saya kerjanya sedikit Sering dimarahin Ya enggak Banyak Emasnya dapat berapa ini? Enggak salah Cuma 50 50 ya? Ya lumayan lah Pasal buat Apas pulang 50 ribu ya Lumayan lah Terus habis itu? Pulang Habis itu pulang Sudah cair Tapi enggak Tapi kurang 4 bulan Berapa itu? Tidak habis 3 tahun Terus jadi ini Seumpama Ada teman kita yang Ada kasus Seperti Seperti masnya ini ya Itu lebih baik Itu kemana itu? Yut! Yuti! Mengadunya Lebih baik ya Mengadu dulu Sebenarnya itu harusnya Konfirmasi ke pabrik dulu Tapi kan kalau ke pabrik kan Ya jelas Jelas kita ya Gak bisa Gak bisa Mesti kalah Ya saya rasa kan Ada pemberitahuan dulu Terus Kalau enggak Jadi ya Saya langsung Ketiwa Atau ke IPT dulu lah Ikut organisasi Nanti ada yang pemimpinnya Di sana ya Tapi kalau benar-benar Tapi kalau benar-benar Bermasalah loh ya Kalau enggak benar-benar Bermasalah Kalau hitungannya itu benar Semuanya benar Ya enggak mungkin Dia itu membantu Karena di dari sana Pihaknya IPT atau dari Tiwa itu Dia itu juga menjelaskan Posedurnya Kita gajiannya berapa Terus kita totalnya berapa Hitungannya per jamnya berapa Itu semuanya itu benar Kalau benar ya Enggak mungkin dia itu Mempersalahkan Melanjutkan enggak mungkin Jadi pertama Kalau ada masalah itu Kita mengadu ke KDI Enggak ada respon Itu kita mengadu ke Organisasi tadi Apa itu? Tapi sekarang banyak loh Sekarang banyak loh Selain IPT juga ada loh Ya diantaranya Organisasi IPT Terus Kalau itu Itu ikut penggerintahan Taiwan Tapi kuat loh Jadi Itu pengalaman saya Tapi Jadi IPT sama Tiwa itu ya Solusi kedua Dan ketiganya Itu dulu Mungkin sekarang Tahun 2011 Tahun 2011 Tapi mungkin sekarang Enggak tahu Mungkin ada perubahan Tapi akan berjumlah Saya disini Pabriknya baik Pabrik sekarang ini Di pabrik apa ini? Biji plastik Itu Penggawiannya Apa itu pekerjaan? Manual gitu Nyelep Sekarang itu Enggak masalah Pekerjaan Yang penting kita bahagia Sama teman itu Kita itu Rukun Rukun Kerja capek apapun Pasti bahagia Gajian juga Bagus Ikut prosedur pemerintah Yang penting Buat orang-orang yang baru Kerja satu pabrik itu Yang rukun Kalau di pabrik plastik itu Gajinya Kira-kira itu Kisaran berapa Mas? Ya tergantung Kita kerjanya Minimal berapa hari Kira-kira aja Disebutkan itu Kepala tiga Kepala empat Atau kepala dua Kepala empat ya tahu Kepala tiga Ke atas ya tahu Ada yang kepala lima Ya juga pernah Kepala lima Tapi kepala lima jarang Maksudnya kepala tiga itu Tiga puluh ribu Empat puluh ribu Sampai lima puluh ribu Tergantung Kayak kita itu Kerjanya Banyak apa enggak lah Kerjanya 12 jam 12 jam Dulu itungannya Di pabrik saya Pasti Di Darulang sampah itu Kerjanya Sama-sama 12 jam Tapi kerjanya disini Jam 8 Sampai jam 8 Kalau disana dulu Jam 8 Sampai jam setengah 10 Bedanya jauh Iya Iya Jadi kita enggak sama lah Yang penting disyukuri Hati-hati Terus Yang penting itu Yang paling pasti itu Yang sama teman Sama pabrik Jangan berantem Jangan berantem Kita Kita ibaratnya Satu keluarga ya Kalau kita sakit Pasti ya Teman kita sendiri Intinya seperti itu Ya kalau Satu pabrik itu Ibaratnya Kalau kita Ya gesek sedikit Enggak apa Ibaratnya biasa Kan kita Kita tiap hari kan Awar gitu loh Bersama Jadian ya Yus biasa lah Kalau sama orang luar Ya pasti baik-baik Maksudnya ya Kita tunjukin baik-baik Tapi kan Kalau kita Bersama kan Yus biasa lah Perantauan yang ini Iya mas Ini tinggal Malam Malam Kedua Dosok Dosok ada loh Oh iya Karena hari Kamis terbang Loh Yang mau ini juga senior loh Disini 9 tahun Kalau saya 6 tahun Kamu itu ditipu Ditipu Dia itu 9 tahun Serta Oke Itu tadi Info atau Yang penting Semangat Yang penting semangat Dari Mas TK Senior Apapun pekerjaannya Kalau kita itu Ikhlas Senang hati Insya Allah Kita itu Nyaman kerjanya Masih Seberat apapun Pasti nyaman Kalau di luar itu Ya seromusa ya Enggak ada enaknya gitu Enaknya kalau Katanya siapa Yang penting di Taiwan itu Katanya siapa Jam 8 sampai jam 8 Loh capek loh 12 jam loh 12 jam Ya ada katanya Sekarang itu Mimpi uang banyak Tidak bekerja itu Wah itu uang hayap Ya udah Terima kasih Itu tadi Unek-uneknya ya Mas TKI Senior Semoga Anda Selamat sampai Amin Amin Depan halaman rumah Dan tadi Siang itu Terima kasih Jamuannya Makan-makan itu Karena Saya tidak sempat Video Karena ya Bekerja Oke Oke Terima kasih Hati-hati Semoga Semoga Selamat Selamat sampai Depan rumah Dan bertemu Sanak sekeluarganya Oke Jangan lupa Nanti Video berikutnya Mas TKI Senior Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa